Intro Adik-adik sekarang kita coba membahas soal-soal Bab 12 ini ya Kita mulai soal nomor 1 Wartawan yang berhasil menyiarkan teks proklamasi Melalui kantor berita Jepang Domai adalah A. Adamalik B. Pangululubis C. Asa Bavakih Ini H ya Bavakih B. Bavakih Sayuti Malik Dan E. B. M. Dia Jadi ceritanya Setelah proklamasi Adam Malik Mengambil salinan teks Proklamasi Jadi Adam Malik itu memanggil salinan teks proklamasi Kemudian Adam Malik memberikannya kepada Asa Bavakih Nah Asa Bavakih memberikan kepada wartawan muda Pangululubis Pangululubis inilah yang menyiarkan naskah proklamasi Jadi tanpa pengetahuan Jepang Pangululubis ini menyiarkan berita proklamasi melalui kantor berita Jepang Dome Dan Dome itu sekarang menjadi antara Jadi jawabnya adalah B. Pangululubis Kita lanjut nomor 2 Surat kabar pertama Atau pertama kali Yang memberitakan tentang proklamasi Dan terbit di Surabaya adalah A. Suara Asia B. Cahaya C. Kedahutan rakyat D. Pikiran rakyat E. Suara rakyat Nah Ada dua surat kabar yang pertama kali memberitakan tentang proklamasi Apa itu? Cahaya Bandung Dan satu lagi adalah Suara Asia Surabaya Jadi sudah tahu jawabannya ya Nomor dua jawabannya Suara Asia ini Oke Berikutnya Nomor tiga Salah satu poin penting Dari keputusan sidang PPKI Pada tanggal 19 Agustus 45 adalah A. Mengesahkan UD 45 B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden C. Pembentukan Kementerian Negara E. Kementerian Negara E. Kementerian Negara E. Kementerian PKN E. Kementerian Komite Nasional Sidang PPKI ini Kita tahu ada beberapa kali sidang Pasal proklamasi Yang pertama tanggal 18 Kemudian tanggal 19 Kemudian tanggal 20 Dan kemudian tanggal 22 Ini Agustus semua ini Yang ditanyakan adalah pada tanggal 19 Agustus Kalau tanggal 18 Agustus Setidaknya ada Mengesahkan UD 45 Dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Kalau tanggal 19 Agustus Pembentukan BKS dan pembentukan Komite Nasional Maka sidang tanggal 19 Agustus 1945 adalah pembentukan Kementerian Negara Kemudian juga ada pembentukan Kementerian Negara Sedangkan Syariat Islam ya Syariat Islam Bagi pemuluk-pemuluknya Nah Ini Indonesia bagian timur agak keberatan Sehingga apa Tokoh Indonesia timur mengusulkan Agar Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya Diganti menjadi ketuhan yang Maha Esa Tokoh itu siapa? Dia adalah A.A. Maramis Ini bukan Wes ya Tapi Maramis Pakai M Maramis Ini orang Manado ini Jadi nomor 4 jawabnya adalah D Oke Soal nomor 5 Maklumat pemerintah nomor X Ini X ya bukan 10 ya Ini tentu aneh karena Saat itu yang membuat nomor adalah Wakil Presiden Karena Presiden tidak ada di tempat Dan Wakil Presiden lupa Maka biar tidak bingung Dikasih nomor X gitu ya Tertanggal 16 Oktober 45 Berisi tentang A. Pembentukan Partai Politik B. Pengumuman Kementerian Negara C. Perubahan Sistem Pemerintahan D. Pembentukan BKR E. Pemberian Kekuasaan Legislatif Kepada Komite Nasional Nah Kita tahu Maklumat pemerintah nomor X ini Ini ada tiga Tertanggal 16 Oktober Kemudian Tertanggal 9 November Dan 14 November Tahun 45 ini ya Yang 16 Oktober Pemberian Kekuasaan Legislatif Kepada KNIP Komite Nasional ya Yang 9 November Tentang Pembentukan Park Pol Dan yang 14 November Tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Nah Jadi Jawabnya Tanggal 16 Oktober adalah Pemberian Kekuasaan Legislatif Kepada Komite Nasional Jawabnya E Salah satu penyebab Terjadinya Inflasi yang tinggi Pada awal kemerdekaan adalah A. Belum ada ekonomi oleh Belanda B. Kas negara yang kosong C. Beledarnya mata uang Jepang Yang tidak terkendali D. Belum adanya Pemasukan dari pajak E. Sumber-sumber ekonomi Masih lumah Atau malah lumpuh ya Nah Kita ingat Kita mewarisi Sistem autarki Dari pemerintah Jepang Sistem ekonomi perang ya Kemudian Kita mewarisi Atau kita mengizinkan Menggunakan Tiga mata uang Beredar Satu Mata uang De Javas Bank Yang kedua Mata uang Hindia Belanda Dan yang ketiga Mata uang Jepang Nah Salah satu faktor Yang menyebabkan Tidaknya inflasi Adalah Peredaran mata uang Jepang Ini yang tidak terkendali Bahkan tidak berharga Mata uang Jepang itu ya Jadi jawabnya C Peredarnya mata uang Jepang Yang tidak terkendali Lanjut Nomor tujuh Berikut ini adalah Beberapa upaya pemerintah Untuk mengatasi Kesulitan moneter Pada masa awal Kemerdekaan Kecuali Ada beberapa langkah Yang dilakukan Pemerintah Pinjaman nasional Dalam jangka waktu Empat puluh tahun Benar Konferensi ekonomi Satu dua ini ya Benar Pembentukan planning board Atau dalam itu Perancang pembangunan Dan kasimo plan ya Sedangkan ini Sudah agak belakangan Ini Adalah Sistem ekonomi Alibaba Bukan perbaikan moneter Tapi untuk menciptakan Pengusaha Peribumi Jadi tujuh Itu jawabnya C Ini bukan untuk Memperbaiki Kewadaan moneter Tetapi ini untuk Memuntukkan pengusaha Peribumi Ini dilakukan oleh Mr. S.H. Cokor Hati Suryo Melanjutkan Sistem pendingnya Sumitra Joyo Hati Kusumo Oke Lanjut Nomor delapan Setelah tiba di Indonesia Sekutu membentuk Allied Force Netherlands S. Indies Afne Yang dipimpin oleh A. Lieutenant General Sir Philip Christison Ini Christison ini ya Yang perlu dicatat Ketika Sekutu Datang Pimpinan tentara Sekutu Mountbatten Tetapi Afne ini Lord Lowes Mountbatten Membentuk Afne Nah pimpinannya siapa Lieutenant General Sir Philip Christison Ini ya Ini Nah jadi jawabnya yang Yang salah satu tugasnya Melucuti tentara Jepang Dan membebaskan Para interniran Sekutu Yang dulu sempat Ditawan oleh Tentara Jepang Itu ya guys ya Delapan jawabnya A. Pimpinan Afne Adalah Lieutenant General Sir Philip Christison Sembilan Berikut ini Beberapa pertempuran Antara rakyat Indonesia Menghadapi Sekutu Kecuali Nah berarti Sekutu Bandung Lautan Api Jelas Sekutu A. E nya Pertempuran Surabaya 10 November Sekutu Malawi di Surabaya Jelas dengan Sekutu Ambarawa Juga Sekutu Berarti pertempuran Lima hari di Semarang Ini Bukan dengan Sekutu Tapi menghadapi Jepang Yang menewaskan Dokter Karyati Itu Jadi nomor 9 Yang Bukan Pertempuran Menghadapi Sekutu Adalah pertempuran Lima hari Semarang Yang menghadapi Sekutu adalah Pertempuran Ambarawa Ini Jadi adik ya 9A Nomor 10 Seorang Pahlawan Yang meninggal Akibat Meledakkan Gudang Mesi Unika Dalam Persuwa Bandung Lautan Api Adalah A. Ahanasutian B. Sipitung C. Dan Mogot D. Muhammad Toha E. Oto Iskandar Dinata Yang jelas Ini kelihatan Bukan banget Ini kan dari Betawi Jakarta Ini ya Ahanasutian Masih hidup Meninggal di era Formasi Kemudian Dan Mogot Ini Bahkan Masih dalam Merah Penjajan Menjadi Wilayah Di daerah Jakarta Barat Ini ya Oto Iskandar Dinata Ini seorang Tokoh Sipil Nah Yang meninggal Akibat Meledakkan Gudang Mesi Unika Adalah Ini Dik Muhammad Toha Yang nanti Dik Dalam Muhammad Toha Pahlawan Dari Bandung Selatan Muhammad Toha 10 Zabnya Gitu ya Guys Nomor 11 Pertempuran Mempertahankan Kedaulatan Yang menewaskan Dokter Karyadi Berlangsung Di kota Di depan Sudah saya Terangkan Untuk Dokter Karyadi Ini Adalah Salah satu Pejuang Gugur Dalam Pertempuran Di kota Semarang Ini Pertempuran Lima Di Semarang Dimana Ada Isu Jepang Meracuni Air Minum Di Semarang Nah Kemudian Dalam Pertempuran Awal Dokter Karyadi Sudah Dewas Di tangan Dendara Jepang Di kota Semarang Sehingga Namanya Diabadikan Ke Dalam Sal Satu Rumah Sakit Di Semarang Yaitu Resubai Dokter Karyadi Semarang Sebelah Jawabnya Di Nomor 12 Belanda Mengakui secara De facto Kekuasaan Republik Indonesia Atas Sumatera Jawa Madura Merupakan Perjanjian Mudah Sekali Jasuma Disingkat Boleh Jakarta Sumatera Madura Ini Secara De facto Secara Nyata Bukan Secara Diur Secara Hukum Nah Mana Perjanjian Linggar Jati Atau Lingga Jati Jadi Ini Nanti Diinggari Belanda Dengan Agresi Militar Belanda Pertama Lingga Jati Daerah Kuningan Dekat Cirebon 13 Toko Asing Yang ikut Mengumandangkan Perjuangan Arak Surabaya Adalah Ini Kalau Malabi Jelas Musuh Ini Dintra Sekutu Dari Inggris Yang Mati Dewes Dekar Ini Yang Abad 19 Ini Yang Multatuli Van Mug Ini Jelas Ini Ini Yang Memecah Pulah Bangsa Indonesia Jadi Dia Adalah Ketutantri Ketutantri Ini Yang Menyamar Nama Samaran Dari Amerika Serikat Amerika Serikat Toko Ini Dia Banyak Pidato Di radio Ketutantri 13 Jawabnya C 14 Komisi Jasa Baik BBB Yang Dibentuk Pada Tanggal 18 1947 Untuk Senggara Indonesia Dan Belanda Adalah Komisi Jasa Baik Ini Dibentuk Serata Australia Tentang Senggara Indonesia Dan Belanda Akhirnya Pemimpin Bentuk Komisi Tiga Negara Atau KTN Dimana Nanti Indonesia Menunjuk Australia Kemudian Belanda Menunjuk Belgia Australia 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 Amerika Syarikat Nah Nanti Atas Prakasa KTN Ini Nanti Perjadi Perjanjian Renville Tahun 47 Jadi Nomor 14 Nomor 15 Agresi Militer Belanda Kedua Atas Kota Jakarta Merupakan Bentuk Pengingkaran Perjanjian Kalau Tadi Di depan Sudah Saya Katakan Agresi Pertama Tanggal 21 Juli 47 Ini Yang Dikertari Perjanjian Linggarjati Agresi Dua 19 Desember 48 Yang Dia Ingkarnya Perjanjian Renville Agresi Pertama Ini Atas Sumater Jawa Madura Terutama Jawa Agresi Kedua Atas Kota Yogyakarta Jadi Nomor 15 Jawabnya Di Renville Gini ya Guys ya Oke Sekarang Nomor 16 Unci Atau United Nation Commission For Indonesia Berhasil Membawa Indonesia Dan Belanda Dalam Meja Peruningan Di Hotel Desinders Jakarta Peruningan Tersebut Adalah A KMP Atau Konferensi Meja Bundar B Linggar Jati C Renville D New Delhi E Rom Royen Unti United Nation Commission For Indonesia Ini Gantinya KTN Karena Dianggap Sudah Selesai Tugasnya KTN Diganti Dengan Unci Nah Kalau KTN Berhasil Membawa Peruningan Renville Nah Sedangkan Unci Ini Berhasil Membawa Indonesia Dan Belanda Peruningan Di Hotel Desinders Jakarta Namanya Apa Peruningan Rom Royen Dari kata Muhammad Rom Dan Van Royen Yang nanti Disepakati Tentang Penghentian Perang Gerilya Dan kembalinya Ibu kota ke Yogyakarta Jadi Nomor 16 Jawabnya E Jadi ya Lanjut Nomor berikutnya Nomor 17 Delegasi Indonesia Dalam Konferensi Meja Bundar Atau KMP Di Denhak Dibimin oleh A. LN Palar B. Sultan Syahrir C. Muhammad Atta D. Muhammad Rom E. Amir Syarifuddin E Kalau Konferensi Meja Bundar KMP Di Denhak Negeri Belanda Delikasi Indonesia Dibimin oleh Muhammad Atta Sedangkan Sultan Syahrir Konferensi Linggar Jati Ini Atau Linggar Jati Muhammad Rom Pimpinan Delikasi Indonesia Dalam Rom Royen Sedangkan Awir Syarifuddin Pimpinan Indonesia Dalam Konferensi Atau Perjanjian Renville 17 Adalah C. Muhammad Hatta Lanjut nomor berikutnya Nomor 18 Jalan diplomasi Yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Untuk memperoleh Kedaulatan Didasarkan pada Prosedur Internasional Karena 1. Indonesia bagian Dari anggota PBB 2. Indonesia Masih berada Di bawah Kekuasaan Belanda 3. Diplomasi Yang dilakukan Pemerintah Indonesia Selalu gagal 4. Indonesia Mengakui Adanya PBB Sebagai lembaga Internasional Yang menjamin Hak Kemerdekaan Setiap negara Oke Ini Sebelum Saya Yang ke agak satu Diplomasi Indonesia Selain konfrontasi Peperangan Juga diplomasi Peruningan-peruningan Itu Nah Kenapa kita Menggunakan Prosedur Internasional Nah Satu Indonesia Sebagian dari Anggota PBB Berarti salah Salah Kita menjadi Anggota PBB Tanggal ini 28 September 50 Sedangkan pengakuan Kedalatan 27 Desember 49 Satu salah Otomatis Tiga juga salah kan Indonesia Masih berada Di bawah Kekuasaan Belanda Tidak ada Hubungannya ini Nah Jadi yang tepat Adalah Empat saja ini Jadi jawabnya Adalah D Indonesia Mengakui Adanya PBB Sebagai lembaga Internasional Yang menjamin Hak Kemerintahan Setiap Negara Jadi nomor 18 Setiapnya Di Empat saja Yang benar Lanjut Nomor berikutnya Nomor 19 Pada awal Kemerintahan Rumian menjadi Persoalan yang Menesak Untuk segera Diatasi Dalam hal ini Pemerintah telah Melakukan beberapa Tindakan preventif Yaitu Untuk mencegahnya Melakukan Pinjaman Dengan jaminan Pembayaran Selama Lama 40 tahun Satu Dua Pemerintah Melakukan Devaluasi Data Pemerintah Mengeluarkan Uang Republik Indonesia Empat Memperlakukan Bank Sentral Sebagai Penyangga Ekonomi Nasional Nah Jadi Kalau boleh Dikatakan Dua hal Yang sangat Jelas Jelas Satu 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 Tiga Benar B Bank Sentral Ini nanti Hanya Perubahan Dari Dijabat Sebentar Indonesia Indonesia Itu pun Jauh Setelah Indonesia Sekedar 4 tahun 46 Ini Nah Jadi Nomor 19 Setiapnya Satu Dan Tiga Betul B Nomor berikutnya Dua puluh Di dalam Perundingan KMP Masih ada Masalah Yang Belum ada Penyelesaian Nah Ini Penyelesaian Ini Bukan Atau Persesuaian Juga Boleh Yang Belum ada Ini Hilangkan Ini Antara Indonesia Belanda Yaitu A Batas Wilayah Republik Indonesia B Masalah Pengakuan Kedaulatan Dengan Atletan Pasarat C Masalah Republik Indonesia Serikat Di Masalah APLSE Masalah Irian Barat Nah Untuk Menjawab Ini Mudah Jadi Pasca Konferensi Meja Bundar Tahun 1949 Apalagi Setelah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember Ada Masalah Yang Belum Selesai Dan Baru Selesai Tahun 1963 Masalah Apa Masalah Irian Barat Dalam Klausul Mungkin Satu Tahun Berikutnya Tapi Persoalannya Sampai Berlarut Larut Belanda Tidak Segera Menyelesaikannya Akhirnya Dengan Konfrontasi Indonesia Dengan Belanda Masalah Irian Barat Terselesaikan Tahun 1963 Irian Barat Dalam Kepangguan Indonesia Menjadi Irian Jaya Ini Nomor 20 Jawabnya Gedea 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 Gedea